Ada seorang teman-teman sekarang, sedikit saya sedihkan kisah disini, mengagetkan dunia kedokteran di Timur Tengah, seorang pengusaha, Masya Allah punya keluarga yang sangat besar, dia berpoligami punya istri yang empat, kemudian anaknya banyak, harta kerbanya banyak, perusahaan yang dia tanggung itu lebih dari 20 perusahaan di bawah naungan dia. Orang kaya raya mampu. Subhanallah satu waktu di umur 63 tahun dia datang periksa ke dokter, dia merasa gak enak sesak nafas. Waktu difoto di ronsen, tiba-tiba dokter yang foto itu kaget. Waktu diselesaikan di ronsen, dia katakan, mana tadi pasien yang di ronsen, mana pasien tadi, pasien masih duduk di depan. Pastikan pasien ini cari di ruang kematian. Gak mungkin, secara ronsen sudah tidak bisa. Jantungnya tidak berdetak. Orang ini tidak berdetak jantungnya. Subhanallah pada saat dicek ternyata tidak berdetak, betul. Di mana dokter ini tidak percaya, dia teriak, dia mengatakan ada orang mati baru di ronsen, tapi bernafas. Dia panggil telepon teman-teman spesialisnya, kemudian ditelepon, datang. Kemudian dikasihlah gambar tersebut kepada temannya, temannya mengatakan, mana jenazah ini? Kata temannya, dokter yang foto pertama ini buka jenazah, ini orang yang lagi duduk. Kaget dokter yang kedua. Jantungnya tidak berdetak secara medis, gak mungkin bisa hidup. Bagaimana ceritanya nih? Dipanggil, apakah ini punya anda? Dia bilang, ya ini punya saya. Dicek lagi kedua kali, benar. Dua-dua dokter ini tahu secara teoritis, shock. Ini gak mungkin orang mati nih. Gak ada ceritanya nih. Dipakai alat USG pun, jantungnya tidak berdetak. Kok bisa hidup nih? Bisa ngobrol. Telepon teman-temannya, sampai dokter-dokter yang asli dari Jazira Arab pun yang ada di Eropa, dokter spesialis, pada datang keesokan harinya, cek, gak percaya kejadian ini. Dicek ternyata benar. Kemudian ditelusurin lah. Kira-kira bagaimana bisa orang ini masih bernafas, masih ngomong. Si pasien ini mengatakan, ada apa sebenarnya? Dia bilang, orang seperti anda gak mungkin hidup, sudah mati. Lalu kata dia, apakah orang seperti saya, jantung tidak berdetak, bisa punya keluarga? Mereka bilang, mustahil. Dia bilang, saya punya istri. Dan saya melayani mereka. Apakah orang seperti saya bisa bekerja? Dia bilang, mustahil. Saya menaungi 20 perusahaan saya. Semuanya bisa berjalan. Mereka gak percaya. Sampai datang seorang dokter yang senior dari Jerman, datang khusus karena kasus masalah ini diundang oleh dokter-dokter spesialis. Jadi, di cek, ditemukan, ternyata teman-teman sekalian, di bagian bawah jantungnya, ada urat-urat saraf seperti terbuat, seperti dibuat secara alami, yang mengalirkan darah-darah tertentu, sehingga ada pompah nafas di situ. Tidak ada di manusia lain, cuma di orang ini saja. Semua dokter mengatakan, ini gak masuk di akal. Gak ada manusia seperti ini di dunia. Jantungnya sudah tidak bergerak, tapi masih bisa hidup. Karena dari rongga-rongga urat saraf yang keluar itu, bisa masuk udara, oksigen, dan terpumpahnya hidup. Dan hidupnya normal. Subhanallah, ini sesuatu keajaiban. Lalu kemudian, ditanggapi oleh seorang sheikh, yang memang teman dekatnya orang ini mengatakan, yang saya tahu, ini semua disampaikan dalam khutbah Jumat. Lalu dia mengatakan, yang saya tahu, orang ini tidak pernah ketinggalan puasa Senin Kamis, tidak pernah ketinggalan puasa Iyamul Bil, semua puasa sunnah dan wajib dijalankan. Dan tidak pernah buka puasa sendiri, pasti buka puasa dengan orang lain. Tidak ada kegiatan sosial, buat gali sumur, bangun masjid, bagi kitab Al-Quran. Tidak pernah kecuali dia ada di situ. Walaupun andilnya tidak besar. Tapi selalu ada. Orang tuanya selalu dibaktin. Selalu bersadakah. Selalu kalau datang kepada saya, diskusi-diskusi tentang masalahnya orang. Ini ada tetangga saya punya masalah begini, bagaimana jalan keluarnya secara syariat. Dan seterusnya. Hidupnya sibuk dengan ibadah kepada Allah SWT. Allah ciptakan urat saraf khusus, sehingga bisa terpumpah. Udara masuk ke jantungnya. Tidak ada operasi. Ini yang dikatakan, mudah, aneh, dokter tidak masuk di akalnya. Dan ini banyak orang, subhanallah, lupa dengan Allah SWT. Subuh besok, insyaAllah kita akan bahas lebih jauh masalah itu. Mereka tidak tahu kalau kekuatan Allah SWT. Sakit, dokter. Dok, bagaimana saya bisa sembuh? Subhanallah. Sebelum pergi, akhi, ukti, bilang, Ya Allah, jadikan dokter ini penyebab saya sembuh. Sembuh, insyaAllah. Tapi kita tidak bergantung pada manusia. Kata Nabi SAW dalam hadis kutsi riwayat Bukhari, kata Allah SWT, Hai Ana Adam, kalau kau menggantungkan nasibmu padaku, aku akan memenuhi semua kebutuhanmu. Tapi kalau kau menggantungkan nasibmu pada selain aku, maka aku akan biarkan kau dengan ketergantunganmu. Ya udah terserahkan. Tidak akan bisa ditolong. Gitu kan? Tapi kalau Allah SWT turun tangan, sudah berbeda ceritanya teman-teman sekarang. Baik, kelihatan kalimat rahasianya, La ilaha inna Allah. Gak ada yang menciptakan, mengurus, mengawasi, mengontrol, memiliki, dan memusnahkan kecuali Allah. Ini makna hakikatnya. Orang kalau faham makna ini, teman-teman sekalian, tidak akan pernah takut, bergantung, memohon kecuali kepada Allah. Saya kasih contoh. Seorang salafun umat dari tabi'in, pernah mengadakan perjalanan perniagaan dari Baghdad, ibu kota Irak, ke Damaslus, ibu kota Syria. Zaman dulu orang mengandalkan cahaya matahari. Gak ada penerangan kayak kita sekarang. Jadi orang kalau pagi jalan sampai menjelang terbenam matahari, mereka tinggal di situ, tunggu sampai besok, nginep, besok terbenam matahari, baru jalan lagi. Karena mereka gak ada penerangan. Orang ini kebetulan sebelum tiba di Damascus, pas waktu Maghrib, dia tiba di sebuah hutan. Hutan ini debat, gelap, bayangkan kalau anda di posisi ini gelap, di hutan sendirian, gak ada orang-orang. Dan hutan ini liar, gelap sekali. Maka dia terpaksa nginep, tunggu besok, terbenam matahari, baru bisa jalan. Kalau dia keluar juga jadi kacau, kemana-mana jalannya. Maka dia pun huduh, dia surat Maghrib, Isha Jamakasar, layaknya seorang musafir, lalu dia coba istirahat, tertidur. Di awal malam, kalau kita sekarang sekitar jam 11 malam, dia bangunin surat tahajjud. Dia cerita tentang diri dan ulama, angkat kisah ini dalam buku-buku akhirat tentang masalah hubungan seorang hamba dengan Allah Azza wa Jal. Yang terjadi teman-teman sekalian, pada saat dia, surat dia bilang, selesai luar rakaat pertama, saya ingin berdiri ke rakaat tahajjud selanjutnya, tiba-tiba saja, di depan mata saya ada seekor harimau, meraung dengan keras, siap menerkam saya. Dan kedengaran dari suara harimau ini, dia kelaparan. Saya waktu itu berpikir, kalau saya lari, pasti saya bisa ditangkap oleh harimau ini. Dia lebih cepat, lebih kuat, dan matanya lebih tajam. Apalagi ini lokasi memang tempat dia hidup. Saya tidak bisa buat apa-apa. Maka dia bilang, tiba-tiba, saya teringat dengan Tuhan Allah Azza wa Jal. Lalu saya berkata pada harimau tersebut, dia berkata, wahai harimau, kalau seandainya Allah yang telah menciptakan kamu dan saya, memutusmu untuk memakanku, aku tidak akan melawan. Sudah takdirnya. Tapi kalau kau datang untuk mengganggu ibadahku dengannya, bukan karena perintah Allah, maka akan minta kepadanya Allah Azza wa Jal untuk mematikanmu. Tiba-tiba dikatakan dalam kisah ini, orang ini, orang soal ini bercerita, harimau tersebut menundukkan pandangan matanya meninggalkan saya, tidak jadi memangsanya. Apa yang kita ambil peran dari sini teman-teman? Apa yang kita ambil pelajaran daripada kisah ini? Harimau pun yang buas makhluknya? Hah? Allah Azza wa Jal, ini masih hidup gak ini? Hah? Kok gak ada nyawut, gak ada apa ini? Saya gak tahu ini, ngantuk tidur atau... Hadir gak? Hadir. Ini rupanya di Bali orang suka senyap, ya? Jadi ternyata Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan semuanya teman-teman sekalian. Ularka, harimauka, apa saja. Salah satu kebahagiaan seorang mu'min yang kenal Tuhannya adalah, tidak akan pernah takut kepada Raja Zalim, kepada pasukan yang 10 ribu, 1 juta, apa saja, tidak akan pernah ditakutin. Karena tidak akan mati, kecuali ajalnya datang. Subhanallah, kisah Allah Al-Habrami, seorang sahabat Nabi yang mulia. Beliau pernah diutus oleh Nabi SAW untuk berperang. Begitu tiba di sebuah mulut hutan, hutan akan, hutan itu agak lebat, begitu tiba di mulut hutan, beliau ingin menyeberang. Tapi beliau utus dulu, beberapa pindah pasuran, coba cek hutan ini, bisa dilewatin gak? Mereka kecek, setelah ngecek, gebal yang mengatakan, wahai Amir, pemimpin gak bisa lewatin. Ini hutan terlalu lebat, juga kita tidak tahu di mana jalan keluarnya, penuh dengan hewan-hewan buas. Kalau anda paksakan lewat, pasukan anda akan habis. Apa kata beliau? Baiklah, setelah saya bertakbir tiga kali, ikutin saya. Maka beliau pun mendekatkan kudanya, lalu berkata, berteriak dengan suara keras, wahai semua yang ada di dalam hutan ini, yang mendengarkan suara saya, atau tidak mendengarkan suara saya, kalian tahu kami siapa? Kami adalah utusan Rasulullah SAW, berperang di jalan Allah, maka mudahkanlah jalan kami, untuk keluar dari hutan ini, dalam riwayat ini dikatakan, dan yang disaksikan oleh para sahabat, hewan-hewan yang biasa saling memangsa, kayak harimau sama rusa, serigala sama kelinci, semuanya bersebelahan, saling bersatu, berdempetan, untuk menunjukkan jalan keluar pasukan mujahidin, sampai mereka keluar, tidak digigit satu orang pun. Kekuatan, keyakinan kepada Allah Azza wa Jal, ini luar biasa. Kisah yang unik yang lain adalah, surat Umar bin Khattab kepada Sumi Nil. Pernah Amr bin As, sahabatnya waktu masuk ke Mesir, begitu beliau dinobatkan jadi gubernur, baru minggu pertama, baru pekan pertama, tiba-tiba air Sungi Nil, air Sungi hilang, habis. Ini bukan musim kemarau ini, habis hilang tiba-tiba. Lalu Amr bin As panggil pimpinan-pimpinan orang, suku Kipti, orang asli Mesir datang semua, yang sudah masuk Islam tentunya. Ditanya oleh Amr bin As, apa yang terjadi di Sungi Nil, kok bisa begini? Dia bilang, wahai Amir, wahai gubernur, ini sudah sering terjadi begini. Ini setiap tahun begini. Lalu kata Amr bin As, apa yang kalian lakukan? Kami selalu melempar tumbal, lempar sapi, lempar kambing, dan yang paling cepat airnya keluar, kalau kami lempar tumbal anak gadis. Dari mulut Sungi Nil, dilempar ke bawah, diikat, begitu jatuh, kebentur kepalanya, keluar darah, begitu netes darah, langsung keluar air. Kata Amr bin As, demi Allah ini, gak ada dalam Islam. Dari mana ini? Saya akan tulis surat kepada Amir, Umar bin Khattab. Kirim surat. Begitu tiba tangan Umar bin Khattab, Umar mengatakan, wahai Amr bin As, ini balasan surat saya, dan bacakan surat saya kepada Sungi Nil. Suratnya. Dari hamba Allah Umar bin Khattab, ya dengan, kepada Sungi Nil. Kalau seandainya, selama ini kau, ya, mengalir karena tumbal yang dilemparkan kepadamu, Hai Nil, kami tidak ingin kau mengalir selamanya. Tapi kalau kau mengalir atas nama Allah, Jabbar, yang Maha Perkasa, maka mengalirlah dengan atas nama Allah itu. Semenjak itu air Sungi Nil keluar, tidak pernah hilang sampai sekarang. Ternyata permainan syaitan, menyesatkan manusia. Coba bagaimana kekuatan akidah seseorang yang sudah mengenal Tuhan, Ya Allah Azawajal. Jadi luar biasa kisah-kisah mereka ini. Memahami hakikat La Ilahin Allah ini, teman-teman sekalian, bahwasannya semua selain Allah dalam makhluk, kita sama air, sama, sama batu, sama-sama, apapun sama, jangan pernah takut dengan mereka. Tidak perlu takut. Tidak perlu menggantungkan nasib. Dokter hanya bisa tulis resep, semoga laka sembuh, tidak ada pasti sembuh. Tapi Allah Azawajal menjanjikan, kalau saya sakit, pasti dia yang sembuhkan. Para sahabat teman-teman sekalian, kalau sendal mereka putus, mereka mengangkat tangan ke langit, mengatakan, Ya Allah, sendal saya putus, gantikanlah. Lihat bagaimana kekuatan keyakinannya kepada Allah Azawajal. Yakin Allah itu memang ada di langit sana. Allah itu sami', maha mendengar, basir, maha melihat, alim maha mengetahui, dan segala-galanya.